Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman subscriber dan para youtuber Dimana hari ini saya mau membagikan tutorial Cara pemasangan kapasitor Ini ya Cara pemasangan kapasitor ke Cinamo 3C ini Ini karena apa Jadi tidak saya lanjutin perbaikinya Cari pat-patnya susah mas Waduh Ini loh Kelahar askroknya sudah diganti Sudah saya belikan Terus pistonnya Susah carinya Harus bawa tipunya lagi Klipnya juga Agak ngobos Mau disekur nanti bentar Tidak lama ini Ngobos lagi Jadi kita langsung aja ya Ini saya membagikan cara Memasang kapasitornya ke Cinamo Silikon ini loh Yang pakai silikon Ya Caranya itu sangat mudah Karena apa Setiap silikon itu kan mas Nah ini nanti kita anu dulu ya Ini yang pakai 10 Mikroparet Nah Ini loh Ini plus Ini min Ya Ini positif Ini negatif Sedangkan Yang disini itu adalah Tanda Gak ada tanda Hanya tanda Berarti listrik ya Keluarnya arus Nah berarti Min plusnya ini Ini kan plus Ini kan min Min ini berarti Dari sini Dari arang sini Min plus ini Pasti dari arang sini Biasanya Setahu saya ya Ong saya belum belajar Gak pernah belajar juga Nah Mari kita simak Oke ya Kita lepas dulu Biar Sama-sama Ngelihat Ingat ya Yang dipasang di kapasitor Itu yang plusnya Yang negatif Eh yang negatif Yang positif Yang negatif Nah Gila mas Nah Kelihatan gak Nah itu kan ada Udah Gak kelihatan Nah Ini kan ada Min plusnya Ini Min Ini plus Ya Kelihatan gak Nah ini Min Ini plus Oke Nanti tak sambung lagi Biar sampean Tapi kalau nyimak Video saya itu Jangan di skip-skip ya Biar tahu Gitu Yang main tadi Kita Pasang Disini Kalau untuk Mau mengakalin Mesin itu Suaranya Ketek-ketek Ketek-ketek Gitu aja Nah Ya Nah terus Yang plus Yang plusnya Yang plusnya Itu kita Sambungkan Aduh Ini susah ya Itu bisa gak Kelihatan Itu kelihatan Mungkin ya Aduh Aduh Masih Jadi begini Yang plus itu Kalau kita Mau pas Ini kan tadi Plus itu Harus masuknya Kesini Karena kita Mau memasang Kapasitor Ya Karena kita Mau memasang Kapasitor Yang satunya Ini Kita santalkan Kesini Cek ya Yang dari kapasitor Kita open Dulu Terus Yang Nah ini Tadi Kita sambungkan Ke kapasitor Nah gitu Nah gini Kelihatan gak Nah gitu Merti gak Sistemnya Begitu Sebelum Kita memasangkan Kapasitor Tadi Ini tadi Harusnya Di plusnya Sini Nah Harusnya Di plusnya Sini Karena kita Mau memasangkan Kapasitor Jadi kita Yang Dari Kapasitor Tadi Kesini Dulu Baru Ini Kesini Gitu Terserah Kalau Ukuran Kapasitor Tergantung Kebutuhan Teman-teman Masing-masing Ya Karena ini Mesin Gak Bisa Hidup Jadi Saya Gak Bisa Mempraktekan Untuk Hidup Tapi Sudah Banyak Terbukti Bahwa Ini Bisa Gitu Maksud Saya Oke Teman-teman Saya Dulu Sering Dulu Saya Kayak Gini Karena Lantaran Waktu Musim Kemarau Kan Hitachi Itu Kurang Kencang Putar Tak Tambahin Kapasitor Wah Kencang Suara Hitachi Ya Tapi Itulah Kalau musim Kemarau Saya Aplikasikan Kalau musim Kemarau Seperti Ini Karena Daya Hisap Kurang Nanti Kalau Ada Waktu Saya Berdiukan Juga Yang Pernah Saya Aplikasikan Kayak Begini Kalau Ada Waktu Nanti Saya Aplikasikan Yang Pemasangan Pakai Cinamo Pakai Kapasitor Oke Teman-teman Ini Yang Di Kapasitor Biar Tambah Mantap Silikon Tetap Jalan Oke Makasih Sampai Disini Dulu Tutorial Jika Ada Pertanyaan Tuliskan Tulis Di Kalim Kalim Silikon Yang Biasa Kaki Empat Juga Bisa Tapi Ingat Situ Ada Main Plus Yang Tidak Ada Tulisan Main Plus Berarti Itu Arus Listrik Dari Genamo Buat Baliknya Yang Di Kapasitor Yang Ada Main Plus Yang Yang Dipasang Kabel Yang Plus Yang Positif Ya Ini Tadi Yang Aduh Kameranya Nanggi Aduh Nah Itu Kan Yang Plus Yang Plus Nyambung Masuk Dulu Ke Kapasitor Baru Yang Dari Kabel Satu Kapasitor Ke Genamo Oke Teman Sampai Disini Dulu Tutorial Saya Hari Ini Semoga Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Like And Subscribe Channel Saya Makasih Selamat Mencoba Selamat 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 Selamat